Kembali di Selamat Siang Indonesia, kabar membanggakan datang dari Jepang. Atlet Indonesia berhasil raih perak dari cabang angkat besi pada Paralimpik Tokyo 2020. Informasi ini kami rangkai dengan berita dari dalam negeri lainnya dalam News Flash. Ni Nengah Widiasi berhasil sumbangkan medali pertama bagi Indonesia di ajang Paralimpik Tokyo 2020. Turun di kelas powerlifting 41 kg. Lifter putri asal Bali ini berhasil meraih perak dengan angkatan 98 kg. Sebelumnya Widiasi juga persembahkan medali di Paralimpik Tokyo 2016 lalu. Turun di kelas yang sama. Saat itu wanita yang kini berusia 28 tahun ini dapatkan medali perunggu. Kami siang, kapal kayu terbakar di lepas pantai Pulau Banda, Maluku Tengah, Maluku. KM Ujur Indah tiba-tiba terbakar saat sejumlah ABK sedang melakukan bongkar muatan. Bahan bakar minyak tanah dan solar yang baru didatangkan dari kota Masohi, ibu kota Maluku Tengah. Percikan api dengan cepat membesar dan menyambar seluruh terminyak di dalam kapal. Bahkan sempat terjadi ledakan. Sejumlah ABK pun langsung melompat ke laut untuk menyelamatkan diri dari sambaran api. Setelah hampir dua jam, api baru berhasil dipadamkan warga bersama personil Polsek Banda. Namun sekitar 80 persen kapal ini sudah hangus terbakar bersama 22 minyak tanah dan 4 drum solar. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun kerugian material mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran ini telah ditangani kepolisian dan Polsek Banda, Maluku Tengah untuk penyelidikan lebih lanjut. Polisi menggedebek sebuah hotel bintang tiga di kawasan kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Tim Suspolda Sulsel dalam operasi tersebut mengamankan 40 kilogram sabu-sabu dalam salah satu kamar hotel. Sementara puluhan paket sabu dan ekstasi ditemukan di kamar lainnya. Dua orang ditangkap dan pihak kepolisian masih melakukan pendalaman akan pengungkapan barang haram tersebut. Setelah ditangankan barang bukti berupa narkotika, jenis sabu-sabu, sebar 40.000. Kemudian juga ada pil ekstasi, sebanyak 4.000. Seorang pengendara sepeda motor tewas terlindas mobil di Sukabumi, Jawa Barat. Peristiwa ini terjari di Jalan Raya Cianjur, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kejadian berawal saat korban akan menyalip mobil bak terbuka. Motor yang dikendarai korban menyinggol mobil pengangkut ayam, hingga akhirnya korban terpental dan terlindas ban mobil. Setang sebelah kiri menyentuh bagian badan kendaraan bikup tersebut, sehingga kendaraan tersebut oleng. Dan untuk pengendara jatuh persis di bawah kendaraan bikup tersebut, di ban belakang, sehingga terseret dan terlindas. Korban yang tewas di lokasi kejadian langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum daerah Syamsudin, Kota Sukabumi. Polisi telah meminta keterangan para saksi, dan kasusnya ditangani unit Laka Polres Sukabumi Kota. Tim Liputan melaporkan untuk NET.